Ketahanan Pangan Senin, 18 Maret 2024 Dalam kegiatan ini, DPKP Kaltara bekerja sama dengan Perumbulog, Badan Pangan Nasional dan TPPKK Provinsi Kaltara Kepala DPKP Provinsi Kaltara Heri Rudiono mengatakan, gerakan pangan murah yang dilaksanakan kali ini, bukan yang pertama kalinya di Kaltara Sebelumnya kegiatan serupa telah digelar di Tarakan, Malinau dan Kabupaten lainnya Disebutkan, untuk gelar pangan murah di Tanjung Selor kali ini, disiapkan beras sebanyak 10 ton Yaitu beras SPHP, dengan harga Rp54.000 per karung isi 5 kg, kg Bagi masyarakat yang ingin membeli bahan pangan, dengan harga terjangkau Utamanya warga Tanjung Selor dan sekitarnya disilahkan ke lapangan Agatis Gelar pangan murah dibuka hingga nanti Dalam gelar pangan murah ini, selain beras, juga ada minyak goreng dengan harga Rp14.000 untuk ukuran 900 ml dan Rp15.000 ukuran 1 liter Kemudian bawang merah seharga Rp32.000 per kg, bawang putih Rp40.000 per kg, gula pasir Rp15.000 per kg, dan telur ayam dijual dengan harga Rp64.000 per piring Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!